Intro Al-Jabar selain sebagai salah satu dari 99 Asmaul Husna yang berarti yang maha perkasa nama tersebut juga mirip dengan kata Al-Jabar yang merupakan salah satu cabang ilmu matematika serta singkatan dari Jawa Barat Hal inilah yang menjadi dasar penamaan dari Masjid Al-Jabar yang terletak di kampus ITB Jatinangor, Sumedang Penamaan yang dikukuhkan oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan saat peresmian ini berasal dari ide Rektor ITB Ahmaloka Masjid ini memiliki luas bangunan 1.400 meter persegi di atas lahan seluas 5.000 meter persegi dan dapat menampung hingga 700 orang jamaah Pembangunan masjid ini dimulai dari tahun 2013 dan selesai pada tahun 2014 dengan menelan biaya hingga 10,5 miliar rupiah Menurut akhir keberadaan masjid ini seperti sangat penting bagi pendidikan karena dengan adanya masjid bisa menjadi penyeimbang antara sisi spiritual dan intelektual sehingga bisa menciptakan generasi penerus yang baik Ya saya kira rumah ibadah atau masjid seperti ini penting ya untuk menjadi bagian dari pendidikan yang tak terpisahkan jadi jangan dipandang ini adalah urusan sekunder jangan dipandang ini urusan nomor 2 tapi ini adalah bagian terintegrasi yang tak terpisahkan dari sebuah kampus karena kita ingin membangun generasi muda kita kan yang saya imbang saya imbang sikap spiritualnya, saya imbang sikap intelektualnya hal senada diungkapkan oleh Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan Jawa Barat Bambang Rianto Menurutnya pembangunan masjid tersebut bisa menjadi sarana pengembangan agama oleh pihak kampus yang bisa melibatkan masyarakat Harapan berfungsi sebagai tempat pengembangan agama Islam oleh Sivitas Akronika ITB yang melibatkan masyarakat sekitar dalam rangka meningkatkan keimanan ketakwaan umat muslim serta siar agama Islam Selain meresmikan masjid, Aher bersama Ahmad Lokang juga mengoperasikan waduk ke-1 yang berada di kawasan kampus Waduk tersebut berfungsi untuk mencegah banjir serta airnya yang dijadikan sebagai kebutuhan air untuk lingkungan kampus Sebelumnya, Aher beserta rombongan juga berkesempatan mengelilingi komplek kampus seluas 47 hektare tersebut Di dalamnya terdapat beberapa ruang laboratorium gedung kuliah umum serta bangunan heritage bernama Taman Logi Selain itu, di dalam kampus juga tengah dibangun gedung yang akan menjadi venue cabor futsal untuk PON Jabar 2016 mendatang Nur Hadimi Harja Cucu Agus Dinar Jawa Barat TV Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya